Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua Hari ini saya bersama Pak Basar Dan beliau-beliau adalah korban daripada cuplikan video tersebut Coba, mohon diperkenalkan dulu Halo Nama saya M Nama saya M M juga Jadi gini loh Saat ini tentunya kita udah liat Pak ya Bahwa cuplikan video tersebut Itu tendensius apakah sifatnya itu melecehkan atau menghina gitu kan Ada arahnya kesana Pertanyaan saya gini Mudah aja, tolong diceritain dulu kronologisnya Terus nanti jelaskan di akhir Apakah kamu itu merasa dihina atau merasa dilecehkan Sok, tolong diceritain Apa gila kayaknya itu matang saya Ya, sok boleh Aku jangan power-power sokat tua Udah, gak apa-apa Ya ini perasaan, perasaan dulu Nanti kalau nanti tanggapan dari secara tindakan secara hukuman kan lain nanti gimana Tapi perasaan mungkin Anda Apakah merasa dilecehkan atau dihina atau gimana coba sih Kalau saya pribadi sih Merasa harga ini saya direndahkan Gitu dengan Apa adanya konten tersebut Karena Di wabah seperti ini Masih ada yang jajel gitu Sama beberapa Yang tidak sepatutnya lah ya Terus tadi udah bikin laporan polisi kan Udah Jadi pada intinya gini loh Saat ini Saya selaku ketua sahabat polisi Bandung Kepada seluruh penonton Seluruh penonton video ini Saya ingin menegaskan sekali lagi Bahwa pihak kepolisian di kota Bandung tegas Terhadap penegakan hukum Kalaupun Pembuat video tersebut Bermaaf-maafkan Tentunya kita sebagai manusia yang merasa punya Tuhan Kita akan selalu bermaaf-maafkan Namun Proses hukum Akan tetap berjalan Dan satu kali lagi yang saya ingin tegaskan adalah Kamu harus Kamu merasa Bahwa pihak kepolisian saat ini melayani kamu sangat baik tidak? Oke baik, dan antusias Dan antusias Jadi itu pun pembelajaran bahwa Saya ingin menegaskan sekali lagi Pihak kepolisian di kota Bandung Bekerja sangat maksimal Walaupun di saat pandemi seperti ini Namun saat ini Masih dalam proses pengembangan Pihak kepolisian Untuk selanjutnya gitu Tadi kamu sudah buat semua laporan polisian ya Pertanyaan saya Kamu merasa dilecehkan nggak? Plus Muka direndahkan Harga diri Semua Kamu juga Orang nama Orang terkenal Jadi malu Ya pada intinya gini ya Pak Menurut saya gini Apakah cuplikan tersebut itu ada tujuan kesana atau tidak Seharusnya kita lebih bijaksana Sebelum kita mengunggah sesuatu ke media sosial Apalagi di saat seperti ini Ya Jadi kebebasan bermedsos Tolong dijaga mungkin etikanya Untuk yang lain atau publik yang lain yang menggunakan medson-medson ini Jangan asal apalagi seperti ini Itu apalagi kan punya hak merasa mungkin adik-adek ini merasa dihinakan, dilecehkan, direndahkan Itu Anda itu Nanti mungkin untuk penindakan lebih lanjut Dan mungkin dari kepolisian Prostatus Bandung khususnya Jajaran Sarse Akan menindaklanjuti Secara tegas dan secara terbuka nanti Walaupun mungkin di akhir cerita Nanti mungkin masalah dia Nanti mungkin meminta maaf Apa segala macem Nanti mungkin itu Kebijakan Atau bagaimana mungkin penerimaan dari si pihak korban yang selama ini Yang merasa dilecehkan Atau yang sudah membuat laporan polisi dipores ini Ya kan gitu Ya jadi Pihak kepolisian itu Para intinya dia menegakkan hukum sangat baik gitu kan Saat ini ada laporan dari masyarakat Yang tentunya ditindaklanjuti gitu kan Nah jadi gini Untuk kelanjutannya Untuk kelanjutannya Untuk selanjutnya seperti apa Itu masih dalam proses Tapi ini sudah menjadi atensi Ya Jadi saran saya Hindari komentar yang bersifat negatif Dan sifatnya provokasi Mari kita dukung terus pihak kepolisian Adalah ucapan terima kasih kamu kepada pihak kepolisian Kalau untuk anggota yang tadi sudah memproses Saya ucapkan banyak terima kasih Karena ini juga mewakili semua teman-teman Mewakili semua anggota Dan mewakili semua yang sudah terkenal abang ini Terima kasih Ya Jadi sekali lagi Pak yang pada ikutnya Pihak kepolisian di Kota Bandung Tegas menindak seluruh pelanggaran hukum Untuk satu pintu Mungkin nanti untuk mungkin Penindak lanjut atau segala macam Disini mungkin saya Bukan mewakili kepolisian Saya disini hanya menjampingi ini Mungkin sebagai sahabat Kepolisian Kota Bandung Nanti yang akan menyampaikan suatu mungkin Tindakan lanjutnya apa segala macam Nanti yang menangani atau jajaran tujuh atau jajaran seluruh Betul Namun pada intinya laporan kamu kan sudah dibuat Sudah ditirma dan kamu dilayani dengan baik Dan ini sudah menjadi atensi gitu kan Selanjutnya masih dalam proses pengembangan Namun dalam hal ini Pihak kepolisian tegas gitu Menegakkan hukum Itu aja Oke Ya gak usah terlalu mungkin sekarang jadi Kita ngedrop justru dengan mungkin Ini virus Corona ini Justru akan menyerang kepada yang imunnya lawa Salah satunya mungkin mentalnya yang kena Akhirnya ngedrop Sehingga malah menyebabkan jadi sakit Atau akan berdampak atau kena dari Oleh virus ini Jadi tenang aja mungkin mudah-mudahan nanti Pasti dari kepolisian akan menendaklanjuti Kejadian ini Betul Ya jadi pesannya adalah Tolong lebih bijaksana dalam menyampaikan sesuatu Itu aja ya Oke Untuk keluarga masyarakat yang lain yang menggunakan mesos Tolonglah bijaksana Jangan asal kayak gitu se macam Konteknya Untuk apa tujuannya untuk Kalau bukan Jadinya kan jadi opini atau malah jadi Tanggapan orang malah jadi kayak melecehkan Dan memang kan Dari pihak korban ini malah merasa dilecehkan Direndahkan Dihindahkan Walaupun mungkin kebijakan dari pemerintah Ini memang tidak boleh Keluar rumah semuanya Silahkan menahan diri Ya Untuk kebaikan kita semua Hanya Yang pengguna mesos ini Jangan Asal lah Coba yang lebih baik Lebih beretika Lebih beretika Lebih menghargai Mungkin Kita sebagai manusia Dengan siapa lagi Saling menghargai Apalagi ini di bulan suci Dengan konflik Atau ada Wabah seperti ini Jangan dijadikan malah kayak Guyonan Atau malah jadi Sifat yang merendahkan Sifat yang merendahkan Kalaupun mungkin membuat konten Atau bukan Program segala macam Coba Yang lebih arif dan lebih bijak Dan lebih cantik Lebih bagus Gitu Ya Jadi kesimpulannya Tadi ya Namun pada intinya kamu harus tahu Adalah saat ini Sedang di proses pengembangan Ya Gitu loh Tapi laporan posisi kamu sudah diterima Sudah berjalan dengan baik ya Jadi itu Boleh tolong Satu kali lagi kasih Pesen kepada masyarakat gitu Saran lah Saran Saran Buat semuanya Yang Emang Senang Bersosial media Tolong Halangkanlah Posting-posting yang positif Dan buat Video-video yang emang Mengedukasi yang positif Oke Oke Satu kali lagi Salam saya Semoga Lancar terus puasanya ya Salam untuk keluarga Oke Mungkin itu aja Assalamualaikum Shalom Om Swasihastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sukses Kepolisian Oke Tb Meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu Saya meminta maaf dari dalam-dalamnya Dan bagi Dan bagi pihak yang dirugikan Saya meminta maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih